Salam sejahtera, terima kasih karena telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Seperti yang ramai tahu, seorang individu telah mengaitkan kematian penyanyi oleh Raham Siti Sarah dengan komplikasi teori berkaitan wabak penyakit COVID-19. Bukan itu saja individu tersebut turut menuduh suaminya. Suib terlibat dengan ahli free mahson karena membenarkan arwah ditidurkan sekaligus menimbulkan ketakutan pada ibu mengandung untuk mendapatkan vaksin. Tampil mengambil tindakan, suib atau nama sebenarnya Syamira Muhammad telah bersemuka dengan individu berkenaan. Bukan hanya suib, keluarga arwah turut tampil memberi respon berkaitan tuduhan yang dilemparkan terhadap Sarah Menuruti sesi live di aplikasi TikTok, ibu tiri kepada Sarah yang dikenali sebagai Makder bersama abang kandungnya Ahmad Firdaus, meluahkan rasa tergilan. Arwah data adah lepas studia cakap pasal arwah, suib pun geramlah jangan sampai Raisuddin, yaitu bapak arwah cari. Malah Firdaus turut memaklumkan ini merupakan kali pertama mereka, sekeluarga tampil memberi respon terhadap komen negatif dari netizen Abah diam lagi, aku risau dia ketuk dengan Tayo Gov bendani mengguris hati suib dan kita sekeluarga terasa. Selain itu, kami akan kongsikan artikel dan juga gosip panas dalam channel ini. Itu sejian untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!